Nah sekarang jadi lagi ada di ukurannya Nah kita ke area Nah di belakang ini, ini ada Sebelum kita masuk ke dalam Nah pagernya ini juga agak Kalau kita bisa lihat dari fasa depannya Ini ada Terus di sebelah kiri juga ada semacam Tapi kalau pengen lebih aman lagi teman-teman bisa Halo teman-teman semua Selamat datang di Jual Rumah Murah SBY Ketemu lagi dengan aku Joshua Jedid Tadi kita sudah lewat mer ya Terus ke area project yang sekarang Kita datangin ini Ini cuma 5 menit ya teman-teman Sekarang jadi sudah ada di lokasi project Alana Tamba Oso Agak sedikit terlambat Karena launchingnya itu pertengahan Tahun 2021 teman-teman Tapi gak apa-apa Masih ada beberapa kesempatan Karena unitnya masih ada Tapi tinggal sedikit teman-teman Jadi kalau teman-teman memang butuh rumah yang murah Dan bisa dicicil terus banyak kemudahannya Teman-teman bisa ambil unit di Alana Tamba Oso ini Oke Inilah hanya sekitar 10 hektare teman-teman Yang awalnya dibuka cuma 200 unit Sekarang sudah laku 660 unit Jadi kuweren developer ini terpercaya Sudah bangun berbagai banyak project Gak cuma di daerah sini aja Ini di daerah Tamba Oso teman-teman ya Jadi ada Tamba Oso Terus Cemandi Terus ada di Gersik juga Dan yang paling dekat ke Surabaya Yang ada di Surabaya Di daerah OPN itu ada Grand Alana namanya Nah jadi developernya sudah terpercaya Apa aja kemudahannya Mungkin akan aku jelasin Setelah ini kita akan ke rumah contohnya ya Kita bisa lihat di belakang ini Masih belum ada rumah contoh sama sekali Tapi habis ini kita mau otw kesana teman-teman Kita mau tunjukin aja disini Lokasi projectnya sebesar ini Dan akan dibangun mulai Sekitar Oktober tahun ini teman-teman Jadi masih bisa dicicil DP nya ya Jadi kalau untuk teman-teman yang Mungkin belum siap uang cash banyak untuk DP Nah teman-teman bisa nyicil mulai dari sekarang Dan paling cepat nanti serah terimanya adalah Sekitar April 2023 teman-teman Jadi nanti kita akan lihat April disini Sudah banyak rumah yang akan dibangun gitu ya Oke langsung aja teman-teman Karena disini sudah mulai panas Aku sekeringetan gitu ya Wis cepat-cepat apa namanya Langan panjang gitu ya Kita langsung aja cus ke rumah contohnya Oke let's go Nah sekarang jadi lagi ada di ukuran yang 9x10 Satu lantai ini teman-teman Jadi bisa kita lihat tampak depannya ya Sudah minimalis teman-teman Apalagi lebarnya kan 9 ya Jadi kelihatan lebih besar Kayak gitu Terus di area jalan pun ini besar juga teman-teman Ini sekitar 8 meter ya Jadi bisa dilalui 3 mobil Bisa kita lihat sebelah kanan-kiri ini ada mobil Kanan-kiri Dan di tengahnya masih ada jalan lagi Jadi 3 mobil papasan masih bisa teman-teman Yuk kita masuk ke sebelah sini Kita ke area carport dulu ya Nah area carport ini bisa untuk 1 mobil teman-teman Untuk motor pun juga masih bisa Karena ini panjang tapi mungkin supaya lebih enak keluar masuk motornya ya Mungkin di area sebelah sini ditaruh motor Bisa dan sepeda dan lain-lain bisa Nah di belakang ini ini ada lahan kosong teman-teman Ya karena ukurannya 9x10 ya Bangunannya ini luasnya 42 Jadi masih ada sisa tena kosong Di samping ya bukan di belakang Nah ini salah satu keunikan juga di samping Ini bisa kita pakai untuk carport lagi Atau untuk garasi ya Biasanya garasi ditutupi ya teman-teman ya Pakai kanopi atau apa disini bisa Atau teman-teman kalau butuh kamar banyak Dan ingin cuma satu lantai Disini juga bisa dibuat kamar Jadi opsi bisa sesuai dengan kebutuhannya ya teman-teman Oke di sebelah kanan ini Ini ada teras yang lumayan cukup besar juga ya Untuk ukuran 9x10 Disini ada pintu Mungkin disini bisa dikasih apa Kursi kecil meja dan kursi masih bisa teman-teman Jadi sebagai transisi kalau kita lihat dari depan Masih oke jaraknya space nya Dikasih kursi sebelah sini juga masih bisa Nah sebelum kita masuk ke dalam Nah pager nya ini juga agak unik teman-teman Biasanya kan cuma satu ya Yang fix yang tandem sama yang bisa ditarik Nah ini ada disediakan juga yang kita masuk tadi Itu ada kayak single pager gitu Jadi kalau kita cuma keluar seorang diri Keluar seorang diri gini gak perlu kita buka pager yang besar ya Dan sepeda motor bisa masuk lewat sini Sepeda biasa kita pun juga bisa masuk lewat sini Oke yuk kita masuk ke dalam Let's go Oke sekarang jadi sudah ada di area dalam rumahnya ya teman-teman ya Jadi ini adalah area living room dan ruang keluarga Jadi satu ya Tatanannya mungkin hampir sama seperti Seperti yang di 6x15 ya Tapi ini lebih karena tidak terlalu panjang Jadi lebih padat di depan gitu ya Silingnya ini 4 meter jadi tinggi teman-teman Cirkulas udara bagus Sudah dikasih jendela juga yang bisa dibuka Jadi semakin banyak akses untuk udara bisa masuk dan keluar Terus apalagi ya sudah dikasih listrik juga untuk lampunya Stop kontak juga sudah ada semua Nah listriknya disini 1300 teman-teman Dan airnya sudah PDAM Jadi untuk apa namanya Kebutuhan air dan listrik kita juga sudah terpenuhi Di rumah ini ada 2 kamar ya Rata-rata semua 2 kamar kecuali yang 2 lantai ya teman-teman Kalau kita kemarin tahu Yang 2 lantai itu ada 3 sama 4 kamar Oke Nah di sebelah kanan ini ada kamar yang pertama Ini view-nya ke depan ya teman-teman ya View-nya ke depan Nah bisa kita buka juga jendelanya Oh iya belum jelasin yang taman ini ya Ini ada tanah juga yang di area depan Ada taman Ada tanah gitu ya Ada tandonnya Ada kerannya Jadi kalau teman-teman bikin taman di depan bisa Depan atau samping ya Jadi masih banyak yang bisa di eksplor Disini ceilingnya lebih pendek sedikit Sekitar 3,5 meter Terus untuk fasilitas listriknya juga ada semua Tapi untuk AC masih belum ada Betul ya Belum ada jadi teman-teman nanti Kalau mau masang AC perlu renoff sedikit-sedikit Oke Nah Kalau kemarin yang di lantai Yang 1 lantai 6x12 Itu kamar mana di depan Tapi ini beda Di samping ya Jadi di update oleh 2 kamar Untuk fasilitasnya sendiri sama teman-teman ya Speknya juga sama Ada closet duduk Ada showernya Ini belum kepasang ya Nanti akan ada showernya Terus Keramik juga Sudah di keramik Dindingnya Ini sekitar 1,5 meteran Wih nyamuk 1,5 meteran Yang atas tembok biasa Dijet biasa Oke Jadi ukurannya Cukup Untuk kita bisa Tandai Nah di sebelah kiri Ini adalah kamar yang kedua Nah kali ini mungkin Kekurangannya satu ya Yang pertama Udaranya Udaranya tapi masih dapat Akses dari sini Eh bukan langsung ke area outdoor gitu teman-teman Jadi Dipastikan di area yang ruang tamu tadi Juga sirkulasi udaranya bagus Sehingga masuk ke sini ya bagus Kalau yang di ruang tamu Tidak dapat Apa udara yang bagus Ya ke sini juga Jelek udaranya Semakin pengat gitu ya Nah disini pun juga minim cahaya ya Jadi teman-teman harus Pasang cahaya yang Apa namanya yang terang Supaya gak ada gelapan Gak gini Ini menurut jenit Terlalu gelap Karena gak ada Ruangan outdoor di belakang Gitu ya Jadi kita bisa kasih opsi Pasang lampu yang terang Nah yang sebelah kiri Di kiri ini Ini ada dapur teman-teman ya Ada area kitchen Jadi ini bener-bener Sudah mentok Yang bisa di eksplore Di sebelah kiri Jadi di samping Biasanya kan ada Teman-teman yang lebih suka Tanahnya itu lebar ya Bukan memanjang Nah ini salah satu opsinya Jadi Lebarnya 9x10 Tapi belakangnya sudah Not off gitu ya Nah ini letter L Untuk kitchennya Sudah ada sinknya Tapi belum ada kerannya Sudah di kerami juga Nah Nah Untuk area dapur ini Ini silingnya juga sama Seperti yang di area ruang tamu ya Sekitar 4 meter Terus Ada jendelanya juga Tapi menurut jenisnya Ini tetap harus pakai ekskalsi Supaya nggak ngendap disini ya udaranya Nggak Apa Mule ya Kalau orang cowok bilang Mule gitu ya Oke Kita mau lanjut ke Opsi rumah yang kedua Let's go Nah jadi sekarang lagi ada Di rumah yang ukurannya 6x15 Kalau kita bisa lihat Dari fasa depannya Ini ada Apa ya Bentuk ikoniknya Dari Alana Itu border Di bagian atas ya Warna coklat Dan juga pilar Di sebelah kanan kiri Untuk di area kanannya Terus di sebelah kiri Juga ada Semacam Kayak keramik gitu Yang dikasih tali air Jadi lebih kelihatan minimalis Oke nah kita bahas dulu Di area depannya Ini jalannya sekitar 8 meter teman-teman ya Jadi Bisa dipakai untuk 3 mobil Gitu ya Nah untuk Row jalan di area Alana sendiri Ini mulai dari 8 meter Sampai 10 meter teman-teman Jadi ya bisa dilalui 3 sampai 4 mobil ya Jadi besar-besar Jadi teman-teman Nggak perlu takut Masuknya seperti apa Ini dan itu Nggak perlu Karena row jalannya besar Oke Yuk kita masuk ke sebelah sini Kita masuk ke area carport teman-teman Ya area carport ini Bisa dipakai untuk Satu mobil Beberapa motor Bisa nih Ini ada Motor gitu ya Motor bapaknya Rumah ini mau serah terima Teman-teman Jadi sudah dibersihkan Sudah bagus Sudah rapi Di carport ini bisa Satu mobil Ada septic tank Untuk motor mungkin bisa ya Beberapa dan sepeda Tapi kalau pengen Lebih aman lagi Teman-teman bisa Plaster sebelah kiri ini Karena ini masih Lahan yang bisa kita manfaatkan Di plaster sama seperti ini Terus baru dijadikan tempat Parkir motor Nah di area ini sendiri Sudah datang down air Terus ada keran air Meteran air Dan juga ada Sanyo teman-teman Di sebelah kiri ini ya Kocok ya Di area sini ada teras Ukurannya tidak seberapa besar Seperti yang 9x10 tadi Lebih kecil gitu ya Jadi kalau teman-teman Pengen Disini lebih lost Nggak keganggu apa-apa Ya nggak usah dikasih apa-apa Jadi teman-teman tinggal Taruh barangnya di dalam Oke Yuk kita masuk ke area Yang pertama Di dalam ruangan ini Yaitu Ruang tamu dan ruang keluarga Jadi Ruang tamu dan ruang keluarga Ini lost ya Ke belakang Silingnya juga tinggi Ini sekitar 4 meter Teman-teman Di area sana Dikasih kaca Jadi cahayanya bisa masuk Jendelanya ada banyak Di depan ada Di sebelah sini ada Jadi dari depan ke belakang Bisa Apa namanya Kedapatan barang semua Oke Terus Bisa teman-teman Kasih sekat disini Kalau nggak pengen Lebih apa ya Pengen lebih privacy Di area sini nggak apa-apa Cuman tipsnya Mungkin kalau masih sekat Full tinggi ya Jadi karena ini rumahnya Sudah tinggi Kalau kita masih sekat pendek Rumahnya kelihatan pendek Karena biasa matanya kita Biasanya kalau ngeliat yang tinggi itu Ya wis Barangnya tinggi-tinggi semua Supaya bisa jadi lebih besar Oke Nah di area ini Luas bangunannya Sama seperti yang 9x10 tadi Sekitar 42 meter persegi Ada 2 kamar Tatanannya sama Dipisahkan oleh kamar mandi Yuk kita ke sebelah sini dulu Ini adalah kamar pertama Yang menghadap ke jalan Teman-teman Bisa dilihatkan jendela Silingnya lebih pendek Sekitar 3,5 meter ini ya Jadi sirkulasi udara lebih bagus Ada kasarnya juga Jadi kita tetap pendapatan Cahaya dan angin Itu ya Stop kontak sudah ada Listrik Listriknya 1300 Teman-teman Jadi Standar dulu ya Di sebelah ini ada Kamar mandi Ya Kamar mandi ini Ukurannya juga sama Seperti sebelumnya Dan speknya juga sama Ini Ada closet duduk Ada shower yang belum dipasang ya Terus ada keramik yang tingginya 1,5 meter Sisanya Di tembok biasa Terus atas ini ada Apa? Oh gisah gitu ya Yang gisah udara X house Jadi Apa namanya? Udara yang sudah Kita hasilkan disini Keserta supaya gak keluar Yuk kita ke sebelah kiri Ini adalah kamar kedua Yang menghadap ke arah belakang Kalau tadi yang 9x10 Belakangnya benar-benar full tembok ya Jendelanya di sebelah kiri Kecil Tapi yang ini enggak Ini belakang 2 dan besar Jadi udaranya dari belakang masuk Jadi opsional Kalau teman-teman pengen Yang rumah lebar Bisa ambil yang 9x10 Kalau teman-teman pengen rumah yang Sirkulasi udaranya bagus Dan memanjang ke belakang Bisa ambil yang 6x15 Harganya sama Terus apalagi ya Seelingnya sama Stop contact juga ada semua Cuma kalau untuk AC disini belum ada teman-teman ya Instalasinya jadi Teman-teman harus renof dikit-dikit Oke kita ke arah dapur yuk Nah di dapur ini Dapurnya ini letter L lah teman-teman ya Kecilnya Sudah di keramik juga Keramiknya lumayan bagus Enggak polosan gitu ya Jadi ada patternnya Ada warnanya juga Ini warnanya semacam pink sama ungu Keramiknya warna Granitnya sama kayak granit bawah ya Coklat krem gitu Jadi teman-teman Nambah bawah sama atas Ini sudah cukup Kabinet bawah sama atas Supaya kelihatan lebih rapi Sudah ada sinknya Nanti teman-teman nambah keran air sendiri gitu ya Oke Nah disini Areanya kelihatan lebih besar Karena nyambung langsung ke area open space Belum ke open space Disini ada tempat untuk kita bisa service area Jadi disediakan saluran air Dan saluran pembuangan Jadi kalau teman-teman mau taruh mesin cuci disini Bisa tapi mungkin dikasih Kanopi sedikit ya Biar gak kena air Ini adalah area open space Ukurannya sekitar 2,5 meter Ya sisanya ini ya 2,5 meter kalikan Berapa yang nanti 6 2,5 meter kalikan 6 Jadi lumayan besar Teman-teman bisa explore disini Mau pakai kamar Boleh Mau dipakai untuk taman biasa Boleh Mau dipakai untuk service area Boleh Mau dipakai Apa lagi ya Kamar-kamar di dalam Untuk yang ini Atau mau dibikin kamar satu yang besar Kamar-kamar di dalam Di dalamnya Masih bisa teman-teman Jadi area ini masih bisa kita explore Dan kalau teman-teman mau kasih Kanopi pun juga bisa Di sebelah ini juga sudah ada Ibu permisi Kita video dulu rumahnya Jadi ini dikasih kanopi Teman-teman Terus yang pojoknya Sudah dikasih pipa U Untuk nampung airnya Buang airnya Jadi gak mengendap di atas Untuk udaranya bisa masuk Dari kanan-kiri Tapi tetap bisa kekontrol Lewat kanopi atasnya Yuk kita ke ruang tamu lagi Nah ada sedikit kabar baik Dari Alana Tamba Oso Jadi mereka lagi buka ukuran Yang 6 x 15 Dan 9 x 10 Satu lantai Harganya mulai dari 700 jutaan Dan masih ada diskon Teman-teman Itu sudah ada subsidi KPRnya juga Jadi buat teman-teman yang mau KPR Sangat-sangat gampang Dan lancar Info lengkapnya teman-teman Kalau teman-teman Pengen dapet info lengkapnya Tentang ya promo tadi Tentang rumah stoknya Teman-teman bisa kontak Joshua Jadi temannya sudah di bawah ini Kalau teman-teman pengen jalan-jalan Ke lokasi pun juga boleh Supaya kita bisa lebih enak gitu ya Melihat lokasinya langsung Melihat rumahnya kayak apa gitu Oke thank you sudah nonton video ini Teman-teman Dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Channel Jual Rumah Murah SBY Supaya teman-teman bisa dapet Info terbaru tentang properti Yang bagus dan murah yang ada di Surabaya Oke See you in our next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax